Pemirsa pasca kejadian kericuhan supir angkota batubara di kantor Gubernur Jambi pada hari Senin 22 Januari 2024 menyebabkan satu orang petugas di suhu Provinsi Jambi jadi korban. Dampak aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah supir angkota batubara di kantor Gubernur Jambi pada hari Senin 22 Januari 2024 mengakibatkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 atau Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setup Provinsi Jambi, Arief Munandar, mengatakan pada saat kejadian ada satu orang petugas dinas berhubungan menjadi korban, langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan pertama. Kepalanya kenapa? Tengok, ditengok. Kena air atau kenapa. Pokoknya napas di luar ke polisi, sudah pulang. Sudah tidak ada masalah. Sebelumnya, aksi unjuk rasa supir angkota batubara dilakukan lantaran pemerintah Provinsi Jambi tetap tidak mengizinkan adanya aktivitas mobil angkota batubara di jalan umum. Alhasil, keputusan tersebut membuat sejumlah supir angkota batubara melakukan aksi dengan menghancurkan sejumlah fasilitas umum yang ada di kantor Gubernur Jambi. Terima kasih telah menonton!